Intro Dulu saya tinggalnya di Bukit Sentul Lalu sekarang tinggalnya di Sentul City Bukan berarti saya pindah rumah itu Rumahnya tetap aja rumah itu juga ya Tapi ya itu dia, manajemen kota itu sebarangan aja ya Dulu sudah enak-enak Saya pindah dari City of Jakarta ya Pindah ke Bukit Sentul Kita pikir rasanya deso gitu ya Eh baru 2 tahun diganti namanya Gak pake izin dari kita lagi Gak pake ngomong sama kita Tau-tau ganti aja namanya Sentul City Ya ngapain kita pindah jauh-jauh dari Jakarta City, pindah lagi ke Sentul City Nah disitu dulu Waktu masih namanya Bukit Sentul Ada satu tempat makan langganan saya tuh Gak jauh dari rumah saya Udah ke-8 golf Namanya Warung Sunda Kita seneng sekali kan? Enak makanannya Lalu kalau ada tamu kita tinggal telepon diantar ke rumah Tau-tau hilang Loh kemana tuh Warung Sunda? Ternyata pindah ke Serpong Jadi ketemu disini Berarti kita ketemu makanan yang dulu saya suka ya Nah ini appetizer aja ya Ini namanya Tahu kipas ya Tahu kipas yang isinya udak Sebenarnya ini tahu isi lah gitu ya Wah concol dulu Saya suka pesan kian Sambil menunggu masakan yang lain matang Kita sudah makan dulu Tapi porsinya gede Jadi kalau kebanyakan kita bawa pulang Tapi lebih enak lagi Kalau kita datangnya rame-rame Berempat itu pas kan satu-satu dapat Nah disini ada satu lagi yang rekan Itu Sogurame Wah Sogurame juara Tapi ini nasi puncelutnya Gak apa-apa Nasi puncelutnya aja dulu Ya Ini nasi puncelut Nasi puncelut itu nasi tumpeng gitu ya Ini juga Saya dulu kenapa saya paling suka pesan ini ya Soalnya harganya murah Bayangin Ini ya Nasi puncelut Pakai Babat Pakai paru Harganya cuma Rp18.000 Murah kan Nah ini dia sop gulame-nya Masih ya Masih Kalau kita lihat sepintas ya Itu dia Rada mirip dengan Makanan manado ya Namanya kalau disana Kuah asam gitu ya Ini gede banget Jadi lagi-lagi ya Ini bukan untuk dimakan sendirian Ini dimakan untuk 4 orang gitu Cukup 4-5 orang yang cukup Nah coba aja Oke kita coba dulu Wah harumnya ya Harumnya itu harum kemangi ya Dan juga harum dari bumbu-bumbu yang lainnya Wah Tom Marko Tom Tom Marko Tom Coba Sekarang Tadi kan baru kuahnya Bagaimana kalau kita makan ya Dengan cabainya sedikit Dengan kemanginya sedikit Lalu juga dengan ikan Pokoknya komplit lah Iklan dengan ikan dan kuahnya Manus Wah enak Dan betul-betul ya Ini namanya aja warung Sunda Tapi Ini persis sekali ya Persis sekali ya Kuah asam di manado Oke Nah ini adalah nasi punclutnya Wah Ini pakai nasinya juga Nasi Nasi kurih lah gitu ya Nasi kuning gitu ya Lagi-lagi dia juga pakai kemangi gitu ya Saya coba sayur asamnya dulu ya Sayur asamnya ini juga kesukaan saya Dari dulu Wah ini coba lihat Jagungnya dia pakai jagung muda Saur asamnya punclutnya ya Kalau saya makan asamnya dia gak pedas Gak seperti ini ya Dia ada manis-manisnya Jadi kalau untuk anak-anak Nah ini cocok nih Kita coba ini Sipunclutnya ya Enak Enak Oh ini gepung Jadi saya pikir Babat atau babat Nanti memang babat Jadi ini yang paru Wah babatnya itu lembut banget Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton